Saudara Dewan Adat Dayak, Kecamatan Ngabang dan Temenggung, Kota Ngabang, Kabupaten Landak melakukan pengecakan batas lahan yang disengketakan oleh kedua warga di Desa Amang Sabtu 17 September 2022. Hasil dari pemantauan di lapangan ini, kedua pihak akan dipanggil kembali untuk diambil keputusan melalui sidang adat. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Kuen mengenai surpe batas lahan yang disengketakan oleh kedua warga di Desa Amang oleh DAD dan Temenggung di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Sabtu 17 September 2022. Pengecekan batas lahan ini menindaklanjuti sidang adat yang dilakukan pada 8 September 2022 lalu. Dalam verifikasi batas lahan yang disengketakan juga disaksikan oleh ahli waris, TNI, dan Polri serta perwakilan pihak perusahaan. Dalam pengecekan batas lahan juga dilakukan ritual adat dengan peraga adat ditanggung oleh kedua warga yang bersengketa yakni antara Jing Kim dan Sugiono. Dari hasil pengecekan lapangan ini akan diputuskan melalui sidang adat dengan memanggil kedua pihak. Pada hari ini melakukan surpe lapangan, lokasi, pendaklanjuti, hasil pertemuan tanggal 8 September 2022 berkaitan dengan lokasi Pak Jing Kim dan Pak Lambang yang sudah kita lakukan surpe dan keliling di batas-batas lokasi yang disangkutan. Dan kita sudah menemukan titik-titik terang daripada perusahaan ini dan nanti akan kami undang yang bersangkutan kedua pihak untuk diputuskan. Kita ikut sertakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Dusun Amang, Dusun Mayu, Besa Amang supaya hal-hal yang seperti sengketa ini, di sengketa keluarga ini, mudah-mudahan bisa kita selesikan dengan baik, dengan dingin kepala. Dan mereka juga semua dibawa bersama-sama untuk mengecek langsung di lapangan. Semua mereka tidak menyalin sesuai niat baik di saudara-saudara kita. Pada sore hari ini kami berkumpul di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit PT PP Wilmar yang ada di Desa Amang, Dusun Amang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landa. Nah tujuannya adalah untuk memeriksa lahan yang disengketakan bersama dengan lambang, saudara lambang, yaitu lahan seluas 11,40 hektare. Nah untuk mencari data keadilannya, maka kami pada tanggal 8 September kemarin di kantor justis di Ngabang, kami pada hari ini yaitu kesepakatan, sepakat untuk turun di lapangan, untuk memeriksa lapangan, di mana seletak lapangan yang disengketakan tersebut. Pada verifikasi lapangan, batas lahan antara kedua warga ini juga berjalan aman dan lancar. Diharapkan persoalan ini mendapatkan solusi terbaik, terlebih persoalan ini juga sudah lama terjadi dan belum menemukan titik terang. Dari Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, jurnalis warga Kuen mewartakan.